Intro Carlos Fortas terpilih menjadi pemain terbaik pekan ke-6 Liga 1-2 2021 setelah memburung 2 gol ke Gawang bersalah mungan kritikan keras dari Aremania lantaran pilaga sebelumnya tampil mengecewakan dibayar tuntas oleh Anakasu Eduardo Almeida dengan mempersebahkan 3 poin bermain di Stadion Manija Jakarta, tensi pertandingan berlangsung sengit Aremania FC membuka keunggulan melalui sepakan Carlos Fortas di menit ke-17 Fortas memanfaatkan umpan tarik Dendi Santoso yang posisinya sangat baik di depan Gawang pula pemberiannya langsung disambar oleh Fortas menjadi gol 6 menit berselang, Gawang bersalah kembali bobol Carlos Fortas lagi-lagi menjadi aktornya tendangan plastika kekirinya menghujum tepat di pojok kanan atas Gawang Raffi Murdianto Aremania FC benar-benar tampil solid dan luar biasa di pertandingan terakhir seri pertama Liga 1-2021 Singodan kembali memperlebar keunggulan melalui gol tendangan bebas M. Raffi pada menit ke-34 Skor 3-0 untuk keunggulan are M. Raffi bertahan hingga laga berakhir Usai pertandingan, nama Carlos Fortas menjadi buah bibir Dua golnya ke Gawang bersalah Tidak cukup rasanya hanya menempatkan Fortas menjadi pemain terbaik dalam pertandingan Carlos Fortas juga masuk dalam best starting Liga 1 match pekan ke-6 Bahkan, menurut laman lapang pula Performa Fortas pada laga tersebut mendapatkan poin 8,1 Ini adalah poin tertinggi dari seluruh pemain yang tampil pada pekan ke-6 Liga 1-2021 Akhiri kutukan nomor 9 Catatan abik di atas diharapkan oleh Aremania bisa dipertahankan oleh Carlos Fortas Yang kini menjadi idola baru publik malang Pasalnya, Fortas telah memutus kutukan nomor 9 di Aremania FC Sejak musim 2016 lalu Saat kompetisi TSC Beberapa striker yang mengenakan nomor punggung 9 di Aremania FC kesulitan untuk menampilkan permainan terbaiknya Sebut saja seperti Gustavo Giron yang membantu Aremania di musim 2016 Dia hanya mampu menyumbang dua gol pada paru pertama Begitu juga ada dengan Ahmad Nurhardianto Yang pernah mengenakan nomor punggung 9 di Aremania FC untuk Liga 1-2018 Dia hanya mendapatkan jatah tampil 15 kali dan mencetak 5 gol Satu nama lainnya yakni Robert V Guimares Sayangnya, dia hanya berseragam Aremania FC di dua turnamen Piala Indonesia dan Piala Presiden 2019 Performa nyata membuat manajemen tertarik untuk memperpanjang kontraknya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.